Saya Puji Rahayu, Kepala Bapeda Kabupaten Kebumen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Youtube Penyuluh Pertanian Kebumen. Penyuluh Pertanian aktif, kreatif, inovatif. Majulah Kebumen. Selamat datang di panggung penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabatani, kali ini kita akan mengangkat tema tentang Perang Penyuluh Pertanian dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen. Dan telah hadir bersama saya di sini, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen. Beliau Ibu Insinyur Haja Puji Rahayu. Semangat pagi Ibu Puji. Selamat pagi, pagi, pagi. Semangat pagi, pagi, pagi. Akan lebih semangat lagi ya Bu, kalau tiga kali. Ya apa kabar ini Ibu Puji? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Nah sebelumnya. Dan luar biasa. Dan luar biasa, kabar baik dan luar biasa. Ya sahabatani, sebelumnya saya mengingatkan kepada pahabatannya semuanya bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Dan Ibu Puji, sepertinya kita sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter. Di mana kalau ngobrolnya lebih enak lagi, kita buka masker aja. Oh ya, silahkan. Sahabatani, saya mau menyapa lagi nih Ibu Puji. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali karena di sela-sela kesibukannya, Ibu Puji itu sudah menyempatkan untuk hadir di acara panggung penyuluhan kita di sini. Jadi, kita itu teman-teman penyuluh mempunyai satu kegiatan yang namanya panggung penyuluhan. Ini bisa disaksikan di channel Youtube kami namanya panggung penyuluhan atau penyuluh pertanian kebumen. Bisa didikpati di Spotify juga. Itu podcast-nya ya Ibu. Nanti jangan lupa di-subscribe ya Ibu. Pasti. Pasti. Jika ini pun saya sering nonton. Terima kasih Ibu Puji kami ucapkan. Dan saya ini lumayan grogi nih karena bertemu dengan dahulu itu Ibu kami, Ibu pertanian kita. Tapi beliau sekarang sudah menjadi kepala badan perencanaan penelitian dan pengembangan Kabupaten Kebumen. Dan sebelum saya menanyakan tentang pembangunan pertanian di Kabupaten Kebumen, ini saya ingin tahu pendapatnya Ibu Puji dulu ini. Sektor pertanian kita di masa pandemi seperti sekarang ini gimana? Jadi untuk sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang tidak terlalu berdampak. Artinya ada dampaknya tapi tidak membuat kita terpuluk sektor pertanian. Dimana juga PDRP kita ini juga masih tertinggi di bidang pertanian. Kemudian juga kita lihat bahwa petani kita masih menanam tanaman kemudian alhamdulillah panen dan mudah-mudahan hasilnya bisa dinikmati oleh semuanya. Ya Ibu Puji, kalau kita melihat visi misi Kabupaten Kebumen, di situ ada misi yang ketiga bahwa mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Nah ini untuk di sektor pertanian, berarti kan kita adakah program yang dapat mewujudkan misi tersebut? Jadi untuk misi yang ketiga yang tadi sampaikan oleh Mbak Yuni adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah kemudian melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, pariwisata, dan kearifan lokal. Ini salah satunya ada di program unggulan dari Bupati yaitu Tani Muryo. Di mana program ini adalah peningkatan produksi pertanian melalui pemenuhan sarana perasana pertanian seperti program baju mili, rumah pompa, dan pengembangan terbadu para petani di dalam program agrobisnis ini. Dan ini kami harapkan bahwa penyuluh paling tidak tahu bahwa posisi penyuluh ini sangat penting di misi yang ketiga dari program unggulan Bupati. Di misi yang ketiga, ini Pak Bupati ingin eksisitas kita di dalam pertanian di mana kita punya program-program yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan melibatkan penyuluh. Jadi penyuluh pertanian pun sendiri di sini harus memahami bahwa di dalam misi Bupati itu yang tidak kalah pentingnya di misi ketiga adalah peningkatan produksi pertanian. Kalau tidak salah ada program dapat juga itu ya yang dana afirmasi pengembangan agrobisnis di Padung. Jadi itu kita mencoba melihat lagi RPJP kita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kita di tahun 2005-2025 di mana salah satunya tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat berbasis agrobisnis. Sehingga mulai tahun 2022 ini kita mengalokasikan anggaran untuk kecamatan sebesar 13 miliar tapi tidak sama kita bagi di kecamatan-kecamatan melihat potensi daerah sehingga agrobisnis itu bisa betul-betul kita nikmati di tahun 2025. Jadi di tahun 2022 sampai dengan 2024 kita tetap melaksanakan program dapat dana afirmasi pengembangan agrobisnis terpadu di mana anggaran tersebut tidak boleh dialokasikan di bagi roto. jadi hanya untuk komoditas-komoditas yang memang potensi unggulan di wilayah tersebut. Dan kalau tidak salah dari 26 kecamatan 24-nya itu masuk ke dinas pertanian dan pangan. Ini artinya bahwa pertanian itu masih menjadi masih menjadi apa namanya ya pemikiran tujuan utama di dalam pembangunan. Sehingga dari anggaran 13 miliar atau tepatnya 12 miliar 998 juta 48 ribu ini ada 9 miliar lebih yang dikelola di bidang pertanian. Artinya bahwa pelaksananya dinas pertanian dan pangan. Nah komoditas unggulan itu ada di 24 24 kecamatan yang lainnya darah pariwisata. Sehingga teman-teman penyuluh ini di dalam mensukseskan harus betul-betul mengawal. Mengawal produk-produk pertanian yang kemarin sudah diajukan oleh Pak Camat berupa proposal kemudian sudah kita verifikasi ada jahe ada kelengkeng ada jambu kristal ada gelimbing ada durian ada macem-macem itu bahwa kecamatan penyuluh harus tahu program dapat tersebut agar berhasil dengan baik. Dan tidak lupa kelapa genjah untuk kebumen ya Bu? Ada untuk kecamatan Alian ini khusus mengangkat kelapa genjah entok yang sudah dirilis oleh Menteri Pertanian pada tanggal 30 Maret tahun 2019 yang lalu. Ini langsung penelitinya dari Balik Palma Kepala Balik Palma Dr. Ismail langsung mengawal untuk pelepasan varitas genjah entok ini luar biasa sekali. Kalau tidak salah waktu itu Mas Ibu Puji beliau masih jadi Kepala Dinas Pertanian jadi di dalam pelepasannya itu peresmiannya oleh Menteri Pertanian kami sudah pindah ke Bapeda tetapi di dalam pengawalan sampai dengan pada saat penilaian varitas di bulan November tahun tanggal 8 November tahun 2018 itu masih kami mengawal Alhamdulillah lolos untuk masuk ke Menteri Pertanian Alhamdulillah dan sekarang mau dikembangkan lagi melalui program dapat tersebut ya ini untuk program dapat untuk tahun 2025 2022 sampai 2024 nanti RPGMD kita 2025 sampai dengan 2026 kita lihat kita evaluasi apabila memang ini sudah bisa dikembangkan di desa lain dalam satu kecamatan ini nantinya kita programnya akan bergeser ke desa lain di dalam satu kecamatan terima kasih dan Bu Puji kalau kita melihat kondisi pertanian sekarang yang lebih untuk meningkatkan produksi apakah harus ada inovasi inovasi itu yang harus ditingkatkan harus jadi inovasi bagi penyuluh inovasi itu harus ada contoh kemarin kita ikuti ya bahwa kesulitan di dalam pengadaan pupuk padahal kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk pembuatan pupuk organik itu diterapkan oleh petani padahal ternak kita juga sekarang banyak dan ternak kita juga sudah dilepas oleh menteri pertanian artinya bahwa galur sapi PO Kebumen yang pada waktu itu saya juga jadi kepala dinas pertanian tahun 2015 tanggal 5 Juni itu dilepas oleh menteri pertanian merupakan sapi unggulan yang ada di kabupaten Kebumen tidak hanya kotoran sapi tetapi juga kambing jadi beberapa program dari dinas pertanian dan pangan itu kelompok-kelompok kambing kita juga bisa menghasilkan pupuk kotoran hewan dan harus diolah sehingga pada saat kelangkaan pupuk seperti yang disampaikan oleh para petani ini bisa teratasi sebetulnya kelangkaan pupuk itu dari kita yang mengajukan ini harus dicek jadi petani biasanya ragu-ragu untuk mencantumkan luas lahan yang dia punyai dari SPPT nah ternyata dari SPPT tersebut mereka yang didaftarkan hanya satu luas lahannya misalnya 100 ubin padahal dia punya SPPT di desa-desa lain yang tidak didaftarkan di penyuluh yang membidangi di wilayah tersebut sehingga pada saat menebusan pupuk mereka hanya punya satu sertifikat ataupun SPPT tersebut nah akhirnya bahwa jumlah pupuk yang diajukan di dalam RDKK ini juga menjadi sangat kecil dan padahal mereka tanam juga kan dua kali terus kemudian tanam hortikultura itu harusnya hortikultura kemudian tanaman perkebunan misalnya dia punya satu pohon kelapa mau dipupuk satu tahun satu kilo berapa tahun berapa tanaman dalam satu tahun itu memupuk berapa pohon sehingga ini bisa terhitung nah pada saat kita mengajukan di dalam RDKK itu jumlah itu sudah pasti yang terjadi bahwa jumlah itu tidak pasti dari para penyuluh yang menanyakan petani karena petani kalau ditanyakan petugas dikira mau di anupajek sehingga mereka ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan dari kita nah tolong ini teman-teman penyuluh diberi pemahaman kepada petani kalau mereka punya SPPT-nya itu di beberapa lokasi itu juga harus didaftarkan di kelompok petani yang ada di desa tersebut ya memang kadang-kadang dari teman-teman penyuluh juga walaupun sudah bersosialisasi tapi karena mungkin petaninya ada yang masih kurang paham jadi memang sebagai penyuluh kami perlu berulang-ulang gitu perlu berulang-ulang untuk bersosialisasi kepada petani nah ini untuk inovasi di bidang media penyuluhan seperti sekarang ini kita kan ini termasuk salah satu media penyuluhan ini tanggapan Ibu Kucu sendiri tentang media-media penyuluhan yang seperti sekarang ini gimana jadi saya sangat bersyukur ya dan apresiasi terhadap kemajuan di penyuluhan jadi zaman dulu saya diseksi penyuluhan kalau mau penyuluhan cari kalender bekas saya tulis saya tulis terus kemudian ada OHP OHP kita gambar-gambar di kertas plastik tanah sebaran itu untuk memberikan kemudahan para petani sekarang non-sewu penyuluh Rasasinau begitu dia cari di itu asal bisa ngomong dan bisa menyampaikan pasti bisa cuma yang saya harapkan tidak seperti itu jadi penyuluh itu memang menguasai sehingga muncul di media apapun dimanapun betul-betul hasil yang disampaikan adalah bahwa dia betul-betul paham jadi bukan sekedar hanya dia menyampaikan baca di laptop terus kemudian diekspos itu yang tidak saya inginkan tetapi penyuluh itu betul-betul juga melakukan lah budidaya di rumahnya masing-masing orang ketang nandur wit lombok rong pot misalnya seperti itu sampai waktu saat pelepasan genjah entok saya mintakan waktu itu coba di data teman-teman yang punya lapak genjah entok di pertanian sendiri berapa orang kalau saya jelas saya tanam artinya saya jadi ngomong tidak asal ngomong saja tapi saya juga bisa membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan itu betul adanya jadi sebagai penyuluh selain kita harus pintar untuk menyuluhkan sesuatu atau materi yang dibutuhkan oleh petani tapi kita harus praktek langsung langsung dan pengalaman kalau kita hanya praktek langsung tidak pengalaman juga ini akan tidak bisa cerita banyak dan kita harus menguasai tidak hanya sekedar paham saja nah ini berarti bahwa peran penyuluh peran penyuluh pertanian dalam pembangunan di kabupaten ini sejak mana jadi peran penyuluh pertanian kan ada di desa ini perannya sangat besar sekali cuma mereka tidak menyadari bahwa mereka itu adalah orang penting yang harus mensukseskan visi-visi bupati jadi mulai tadi saya sampaikan terkait dengan visi-visi bupati ada di misi yang ketiga untuk kegiatan pertanian bahwa mereka harus memahami untuk peningkatan produksi kemudian peran mereka tidak main-main artinya bahwa tidak kalah pentingnya di bidang kesehatan ataupun juga di bidang-bidang lainnya jadi penyuluh itu harus masuk ke semua lini kemudian kemudian dia berkiprah dan menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pertanian agar kita bisa menunjukkan eksistis kita sebagai seorang penyuluh dan kemumen yang sebagian besar adalah masyarakatnya petani kalau begitu saya mengucapkan sangat terima kasih kepada beliau Ibu Puji Rahayu yang telah menyampatkan untuk menghadiri acara panggung penyuluhan kita kali ini dan saya minta ada sedikit pesan untuk teman-teman penyuluh atau sahabat Tani di mana pun Anda berada silakan jadi untuk para penyuluh tadi juga sudah sampaikan bekerja adalah ibadah mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh kemudian akan mencerminkan bagaimana ibadah kita oleh karena itu para penyuluh saya harapkan terus belajar belajar dan belajar karena jangan sampai para penyuluh malah kalah dengan para petaninya kita harus cari inovasi-inovasi contoh yang sudah terlihat inovasi di kemumen itu seperti traktor siluman kemudian juga ada dapok ya menanam secara serentak kemudian juga ada lagi yang dari rokele kegiatan IPDM IPDM itu sendiri juga kita lihat bahwa mereka sudah serentak menanam tanaman padi sehingga waktu itu betul-betul terhitung jadi saya juga senang tahun ini kita melihat bahwa air kita cukup tidak seperti biasanya biasanya itu di bulan-bulan Maret kayak gini kita itu malah belum tanam sekarang malah sudah panen kemudian mau tanam lagi artinya bahwa manfaatkan peluang peluang dengan cuaca kita yang sekarang ini lanina artinya kemarau basah untuk bisa memaksimalkan kita berbudidaya di bidang pertanian ya sahabat Tani dari penjelasan beliau ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa peran penyuluh pertanian dalam pembangunan daerah adalah sangat penting petani Indonesia berjaya sejahtera dan bahagia penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif saya Yudi Biersi terima kasih dan sampai jumpa silahkan bubuji bisa dipakai lagi maskernya selamat menikmati